Pemirsa Polda Metro Jaya resmi menahan tersangka pada kasus film porno Jakarta Selatan yakni Selebgram Siskai selama 20 hari ke depan. Penahanan terhadap Siskai dilakukan lantaran dirinya tidak kooperatif selama penyelidikan berlangsung dan juga terus mangkir dalam panggilan yang dilayangkan oleh penyidik. Setelah menjebut paksa dan memeriksa secara intensif, penyidik subdit siber di Treskrimsus Polda Metro Jaya resmi menahan Selebgram Siskai selama 20 hari ke depan. Ditemui di Mapolda Metro Jaya pada Kamis sore, Kabit Huma Spolda Metro Jaya, Kombespol AD Arisiam Hidradi mengatakan penahanan terhadap Siskai mulai sejak Kamis ini hingga 20 hari ke depan. Penahanan ini juga bertujuan untuk memudahkan penyidik agar dapat menyelidiki kasus yang menyeret nama Siskai tersebut. Selain itu, Kombespol AD Arisiam Hidradi mengatakan penyidik juga telah menerima surat permohonan penahanan yang diajukan oleh kuasa hukum Siskai. Saat ini, penyidik masih mengkaji dan mempertimbangkan surat permohonan tersebut. Benar, penyidik telah melakukan penangkapan terhadap tersangka FCN alias Saudari S di Jogja. Tadi pagi dan saat ini sedang dalam perjalanan. Beberapa waktu yang lalu masih di jalan. Selanjutnya, tersangka FCN alias S dilakukan pemeriksaan karena dua kali telah mangkir panggung. Ya? Ditangkepnya di mana, Pak? Di sebuah apartemen di Sleman, di Jalan Raya Seturan. Sementara itu, para tersangka pemain film porno Jakarta Selatan dijerat Pasal 8 JO Pasal 34 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 5 miliar rupiah. Dari Jakarta, Adrianto Nusantara TV melaporkan.